Selamat datang semuanya, saya Fami pengajar horn Kali ini saya akan menjelaskan apa itu French horn French horn itu alat musik dari barat Dia termasuk warga brass instrument Posisinya di tengah-tengah, middle, suaranya middle Kalau kalian suka nonton film, Avenger Awal-awalnya, ini suara ini yang muncul Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang horn Di sini horn-nya, di sini ada bells-nya Di sini ada mouthpiece-nya sebagai sumber suara Sebelum ke alat, kita ke sini dulu Sekarang kita akan menjelaskan tentang tuning slide Di sini kita ada namanya tuning slide Fungsinya adalah untuk mengatur tinggi rendah nada Di French horn ini ada, tuning slide-nya itu ada banyak Beda dengan alat instrument brass yang lain Di sini dia ada tuning slide yang utama Fungsinya buat mengatur tinggi rendah yang awal Jadi sebelum kita main di orkest, misalkan biasanya tuning-nya A gitu Nah, kita mulai dari sini nih, tuning yang awal ini Terus baru ada lagi tuning yang selanjutnya Per-tune-nya Dia ada satu, dua, tiga Yang untuk in F, terus ada juga yang in base, yang bagian belakangnya Nah, cara megang alat ini cukup simpel, nggak terlalu susah Yang penting kalian megangnya jangan bagian tuning-nya Misalkan kalian megang ininya doang Terus, alatnya bakal jatuh nanti Jadi, pegang instrument ini bagian body yang paling besar Kayak misalkan ini Terus ini, misalkan dari meja Tinggal gini, ambil Dalam megang alat ini Kalian nggak boleh megangnya kayak gini nih Nanti takutnya modifisnya jatuh Kalau jatuh, ini penyok Apalagi rusak Udah, alat ini nggak bisa dimainin Harus pakai ini, modifisnya soalnya Nah, sekarang kita pengen mendengarkan kan Suaranya seperti apa ini Coba kita dengarkan ya, suaranya seperti apa Nah, seperti itu Di dalam memainkan horn Ada posisi tangan yang harus kalian ketahui Misalkan kayak tangan kanan Kok kayaknya keliatannya kayak ditutup ya Sebenernya ini nggak ditutup Cuma dia kayak setengah Ditutup gitu Taruh di sini Dan posisi tangannya tuh kayak kita megang air Jadi nggak Ngerenggang gini megangnya Itu mempengaruhi suara Misalkan megangnya renggang Terus saya coba lebih ke rapet Beda kan? Terus gimana kalau ketutup? Beda lagi suaranya Nah, selain fungsi tuning slide ini Ternyata tangan ini juga punya fungsi Sebagai kita buat tinggi rendahnya nada Misalkan saya contohin Kalau dimasukin Dia suaranya akan lebih rendah Kalau dikeluarin Dia akan suaranya lebih tinggi Coba ya Satu nada aja Nah, itulah Singkat cerita dari Alat horn ini Jika kalian ingin memainkan alat ini Silahkan hubungi saya Jika kalian ingin memainkan alat ini